Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala surahil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammad wa ala alihi wa aswabi ajma'in amma ba'du Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dialog Kaisar Heraklius dan Abu Sobyan Namun sebelum kita masuk pembahasan isi dialog antara Heraklius dan Abu Sobyan Saya jelaskan dulu siapakah Heraklius Heraklius itu kalau lidah orang Arab menyebut Hirokla Heraklius adalah Kaisar atau Raja Romawi Timur dari tahun 610 Masehi sampai tahun 641 Masehi Dia sebagai pemimpin tertinggi umat Nasroni sedunia Heraklius dikenal sebagai Raja yang dikdaya Di bawah pemerintahnya Romawi Timur memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas Ia berhasil mengalahkan Persia yang mencoba menyerang wilayahnya Bahkan dia menyerang balik hingga ke jantung wilayah Persia Heraklius juga berhasil merebut Palestina dan menegakkan kekuasaannya berlandaskan agama Kristen di sana Heraklius Kaisar Romawi inilah yang kemenangannya atas Persia diisyaratkan Allah SWT dalam Al-Quran Isarah kemenangan Heraklius sebagai pemimpin tertinggi imperium Romawi ini Diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Rum ayat 1-4 Alif Lamim Ulibatir Rum telah dikalahkan bangsa Romawi Fi adnal ardi wahumim ba'di gulabim sayuribun Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang Dalam beberapa tahun lagi bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman Itulah Heraklius Lalu siapakah Abu Sobyan? Abu Sobyan namanya adalah Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdushamsi bin Abdumanah Yang tersohor dengan Abu Sobyan Dia lebih dikenal dengan panggilannya Abu Sobyan bin Harb Dia adalah salah seorang pemimpin tokoh utama Quresh di Mekah Yang sangat menentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ia termasuk tokoh terkemuka Arab Dia gigih memusuhi pemeluk-pemeluk Islam dan baginda Nabi Muhammad Dia memimpin pasungan Quresh musyrik dalam perang badar Perang uhud, perang kondak Dan terus aktif melawan dan memusuhi kaum muslimin Namun kemudian Abu Sobyan memeluk Islam pada tahun 8 Hijriah Atau tahun 629 Masai Dan diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai gubernur Najran Heraklius pemimpin kafir Nasroni Abu Sobyan pemimpin kafir Quresh Jadi kedua-duanya sama-sama kafir ketika terjadi dialog antara Abu Sobyan dan Heraklius Sahabat kampung ilmu yang berbahagia Rasulullah menggunakan beberapa cara dan strategi di dalam mendakwahkan Islam Di samping dakwah secara langsung melalui ceramah, berpidato, atau berkhutbah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah juga menggunakan media surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyurati beberapa raja, kepala suku, dan tokoh-tokoh di sekitar semenanjung Arab Agar mereka meninggalkan agama lamanya dan masuk Islam Respon para penguasa tersebut ketika menerima surat dari Rasulullah bermacam-macam Ada yang mengikuti ajakan Nabi dan ada pula yang menolak Bahkan sampai membunuh utusan Nabi yang mengantarkan surat tersebut Dakwah melalui surat itu dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada akhir tahun ke-6 Hijriah Sepulang beliau dari Kutaibiyah Surat itu dikirim kepada raja-raja Tujuannya mengajak mereka masuk Islam Beliau memilih beberapa sahabat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman Untuk dijadikan utusan mengantarkan suratnya kepada para raja-raja itu Dalam kitab Tarikhul Hawadis Wal-Akhwal An-Nabawiyah Yang disusun oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Menyebutkan setidaknya ada 10 nama sahabat Yang menjadi utusan Nabi kepada raja-raja yang berada di sekitar Jazirah Arab pada waktu itu Satu, Amr bin Umayyah al-Dhamri Ia diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantarkan surat kepada raja Nasazi yang bernama Ashamah Yang kedua, Dihyah bin Khalifah Ia diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantarkan surat raja Romawi yang bernama Herakla atau Heraklius Yang ketiga, Abdullah bin Hudhafah al-Zahmi Ia diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantarkan surat kepada raja Persia Ini sudah pernah dimuat di dalam video Kampung Ilmu Silahkan dicari saja bagi yang kepingin mengetahuinya Yang keempat, Hatib bin Abi Balta'ah Ia diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantarkan surat raja Uman Yang keenam, Sulayt bin Amr al-Amiri Yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantarkan surat kepada Haudhah bin Ali al-Hanafi Penguasa Yamamah Yang ketujuh, Suja bin Wahab al-Asadi Ia diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantarkan surat kepada Al-Kharis bin Abi Samar Pemimpin Demaskus di Syam atau Syria Yang kedelapan, Al-Muhajir bin Abi Umayyah al-Mahzumi Ia diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantarkan surat kepada Al-Kharis al-Humairi di Yaman Yang kesembilan, Al-Ala bin Al-Hadrami Ia diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantarkan surat kepada Al-Mundir Raja Fahraim Yang kesepuluh, Abu Musa al-Asari Ia diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman Ditemani oleh sahabat yang lain Yaitu Mu'ad bin Jabal Fa'aslamah amatul Yaman Wa mulukum min gairi kitalin Lalu seluruh penduduk Yaman Berikut rajanya Masuk Islam semua tanpa peperangan Salah satu surat yang dikirimkan itu adalah kepada Hirakbius Agustus Kaisar Rumawi Timur Yang dibawa oleh Dihiyah bin Khalifah Al-Khalbi Inilah yang akan kita bahas insyaallah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Dihiyah bin Khalifah Al-Khalbi Untuk membawa surat ini Dia diperintahkan akan menyerahkan surat itu kepada penguasa Busro Agar penguasa Busro itu nanti menyerahkan kepada Kaisar Hiraklius Setelah diterima selanjutnya Kaisar memberikan hadiah kepada Dihiyah Selaku pembawa surat untuknya berupa sejumlah uang dan pakaian Setelah mendapat surat itu Kaisar Hiraklius memanggil Abu Sofyan Yang saat itu belum masuk Islam Untuk menanyakan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika itu Abu Sofyan dan rombongannya sedang melakukan perdagangan ke negeri Syam Negeri Syam itu melibuti Syria, Jordania, Palestina, Libanon Ketika berada di Ilia, dua kota di Palestina Raja Romawi Hiraklius mengundang mereka ke majelisnya Dengan didampingi pembesar Romawi lainnya Maka terjadilah dialog antara Kaisar Hiraklius dan Abu Sofyan Keduanya bukan Muslim Namun sama-sama mendapatkan akses untuk menerima ajakan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Sofyan yang saat itu masih belum masuk Islam Dan menjadi pemimpin musyrikin makkah Yang memusi dakwah ke Nabihan Menceritakan dengan detail Apa isi ajaran Islam kepada Hiraklius Kaisar Romawi Isinya begitu rinci mengenai ajaran Islam Dan yang jadi menarik Adalah diskusi ini terjadi antara dua orang kafir Yang sedang berbicara tentang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Endingnya cukup unik Ternyata Kaisar sebagai pemimpin tertinggi umat nasuronis dunia Mengakui, sekali lagi mengakui bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mengirimnya surat ajakan masuk Islam adalah seorang Nabi Sekali lagi saya ulangi Kaisar sebagai pemimpin tertinggi umat nasuronis dunia Mengakui bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mengirimnya surat ajakan masuk Islam adalah seorang Nabi Sayangnya Hiraklius belum siap untuk menerima ajakan masuk Islam Abdurraza Qasson Ani Wabat tahun 211 Hijriyah dalam kitabnya Musonaf Telah menceritakan bagaimana kisah Abu Sobyan Ibn Al-Har Ketika bertemu dengan Kaisar Hiraklius Dari Makmar dan Azuri beliau berkata Abu Ubaidillah bin Abdillah bin Utaibah bin Mas'ud Telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abbas radiyallahu'an Beliau berbicara Abu Sobyan menceritakan kisah ini dari mulutnya ke mulutku Agar lebih cepat saya bacakan terjemahnya saja Kamu bisa baca sendiri teknya Arab Aku sedang bepergian di masa kejahatan senjata Antara kami dengan Rasulullah SAW Saat aku sedang berada di Syah Datanglah surat Rasulullah kepada Kaisar Hiraklius Dihiyah Kalbi membuat surat itu Dengan menyerahkannya kepada penguasa Busra Penguasa Busra lalu menyerahkannya kepada Kaisar Hiraklius Kaisar Hiraklius itu lalu bertanya Adakah disini orang yang berasal dari kaumnya Muhammad Yang mengaku sebagai Nabi Mereka menjawab Ada Maka aku pun dipanggil oleh Kaisar bersama beberapa orang Quraish Kami masuk ke hadapan Kaisar Hiraklius Dia bertanya Siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku sebagai Nabi ini Abu Sobyan menjawab Saya Maka saya didudukkan di hadapan Kaisar langsung Sedangkan teman-teman yang lain disuruh duduk di belakang Lalu Kaisar Hiraklius memanggil penerjemahnya Katakan kepada mereka Bahwa aku ingin bertanya mengenai sosok orang yang mengaku sebagai Nabi Kalau dia berdusta maka ingkarilah Abu Sobyan menjawab Demi Allah Jikalau karena tidak mau dibilang pembohong Pastilah aku sudah bertusta Ini merupakan siasat jitu Hiraklius Abu Sobyan disuruh berdiri di depan Sedang rombongannya berdiri di belakang Sehingga membuat Abu Sobyan tidak berani berbohong Padahal untuk menjelekan Islam Dia saat itu ingin berbohong Tapi takut orang di belakangnya mengingkari omongannya Di samping itu Meskipun orang Quraish itu jahiliyah Tapi pantang berbohong Kemudian Kaisar berkata kepada penerjemahnya Tanyakan kepadanya Bagaimana nasabnya di tengah kalian Aku, aku Abu Sobyan menjawab Muhammad itu memang seorang yang punya nasab baik dan terhormat di masyarakat kami Apakah di antara kakeknya ada yang pernah menjadi raja Aku menjawab Tidak ada Dia bertanya Apakah kalian menduhnya dengan busta Sebelum dia mengatakan misi dakwahnya Aku menjawab Tidak Dia bertanya Lalu siapa saja yang menjadi pengikutnya Apakah dari kalangan orang elit atau pembesar Dari kalangan kamu Ataukah dari kalangan bawah yang lemah Aku menjawab Orang-orang bawah yang lemah Apakah semakin banyak pengikutnya Apakah semakin berkurang Aku menjawab Mereka bertambah banyak Apakah ada satu saja yang murtad dari mereka Aku menjawab Tidak ada satupun Apakah kalian memeranginya Aku menjawab Ya Aku merangi Lalu seperti apa bentuk perang yang kalian lakukan kepadanya Aku menjawab Perang yang berkecemuk dan terjadi di antara kami itu bergantian Kadang Muhammad menang Dan kadang kami yang menang Apakah dia pernah berkhianat Aku menjawab Aku menjawab Tidak Bahkan saat ini kami dengannya melakukan genjatan senjata Tapi kami tidak tahu apa yang saat ini dia lakukan Demi Allah aku tidak dapat menyelepkan kata lain dalam jawaban selain jawaban itu Pernahkah Pernahkah ada orang yang mendakwahkan ajaran seperti ini sebelumnya Aku menjawab Aku menjawab belum pernah Kemudian Kaisar Hiraglius itu Menjelaskan Kaisar berkata kepada penerjemahnya Katakan kepadanya Bahwa aku tanya dia tentang nasabnya Dia bilang Muhammad itu baik nasabnya Terus komentarnya Kaisar Dan memang begitulah nasab para rasul Para rasul itu punya nasab yang terbaik Yang termulia Yang terhormat diantara kaumnya Aku bertanya kepadamu Apa ada diantara kakeknya yang pernah menjadi raja Dan kamu menjawab tidak Seandainya ada diantara kakekmu yangnya yang pernah jadi raja Pasti orang mengatakan bahwa dia hanya ingin mendapatkan kembali kerajaan nenekmu yangnya Aku bertanya Apakah pengikutnya orang-orang terhormat atau orang-orang lemah Kamu menjawab Bahwa pengikutnya adalah orang-orang lemah Lalu dijelaskan oleh Kaisar Demikian itu pengikut para rasul Terdiri dari orang-orang yang lemah Awalnya Aku bertanya Apakah kalian menuduhnya dengan dusta Sebelum dia menyampaikan misi dakwahnya Kamu menjawab tidak Maka aku bisa tahu Tidak mungkin Orang yang tidak berdusta kepada manusia Akan berdusta kepada Allah Aku bertanya Apakah ada yang murtad Salah seorang pengikutnya setelah memeluk agama Islam Kamu menjawab tidak ada Memang demikianlah keimanan ketika cahayanya telah menyentuh hati Tidak seorang pun yang membencinya Aku bertanya apakah pengikutnya itu terus bertambah atau berkurang Engkau jawab terus bertambah Demikianlah keimanan Sehingga Ia bisa terus makin sempurna Aku bertanya tentang Ia memerangi kalian Dan kalian memeranginya Kamu jawab Kamu meranginya Dan peperangan antara kalian Dengan yang kadang dia yang menang Dan kadang kalian yang menang Begitulah para rasul komentarnya Mereka senantiasa diuji Namun pada akhirnya Mereka lah yang akan menang Aku bertanya apakah dia pernah berkhianat Kamu jawab tidak pernah Memang begitu Para rasul tidak akan pernah berkhianat Aku bertanya apakah ada orang yang pernah menyerukan perkataan ini sebelum Muhammad Kamu menjawab tidak Aku katakan seandainya sudah ada sebelumnya orang yang membawa perkataan ini Maksudnya dakwahnya rasul itu Maka aku akan mengatakan bahwa dia menyampaikan sesuatu yang sudah dikatakan sebelumnya Dia menyuruh kamu melakukan apa tayanya Aku bilang dia menyuruh kami melakukan sholat, zakat, afab Afab itu takut berdosa Takut melakukan dosa Dan dia itu selalu menyambung silaturahim Jika apa yang engkau katakan benar Maka dia memang seorang nabi Dan aku tahu bahwa dia akan muncul Namun aku tidak menyangka asalnya malah dari kalian Jadi hirakius itu sudah tahu akan ada nabi akhir zaman Tetapi dia tidak menyangka bahwa nabi itu dari kalangan Arab Dan seandainya aku tahu bahwa aku akan tia kepadanya Niscaya aku pasti akan senang bertemu dengannya Kalau aku berada di sisinya Pasti akan aku cuci kedua kakinya Dan kekuasaannya akan sampai ke tempat kedua kakiku berpijak ini Jadi kemenangan Islam itu sudah diramalkan sejak terjadinya dialog antara hirakius dan Abu Sofyan ini Nah setelah terjadi dialog ini Kemudian Kemudian ia meminta untuk dibawakan surat Rasulullah dan dibacakan Ternyata di dalamnya berisi Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Dari Muhammad utusan Allah untuk hirakius kaisar Rumawi yang agung Salam bagi siapa yang mengikuti petunjuk Selain daripada itu Sesungguhnya aku mengajak kamu untuk memeluk Islam Masuklah kamu ke agama Islam Maka kamu akan selamat dan peluklah agama Islam Maka Allah memberikan pahala bagimu dua kali lipat Dan jika kamu berpaling Maka kamu akan menanggung dosa orang-orang Rumawi Maksudnya dosa rakyatnya Kul ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum Alla na'abuda illallah Alla na'abuda illallah Walla nusyrika bihi syai'ah Walla yattakhidu ba'duna ba'dun arbabam min tunillah Fa'intawallau fa'qul syadu bi'anna muslimun Katakanlah hai ahli kitab Marilah berpegang kepada suatu kalimat Atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu Bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah Dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain Sebagai Tuhan selain Allah Jika mereka berpaling Maka katakanlah kepada mereka Saksikanlah Bahwa kami adalah orang-orang muslim Bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Ali Imran 64 Setelah ia selesai membacanya Terdengar suara-suara meninggi dan ribut-ribut Dari tokoh-tokoh kerajaan yang ada di sekitarnya Dan mereka semakin ribut Aku tidak tahu apa yang mereka katakan Kemudian ia merintahkan kami untuk meninggalkan ruangan Ketika aku dan teman-temanku keluar Aku berkata kepada mereka Ajaran Ibnu Abu Kabashah Maksudnya panggilan untuk merendahkan Nabi Benar-benar telah tersebar Sehingga Allah berkenan memasukkan ajaran Islam ini Kedalam hatiku Sahabat kampung ilmu yang berbahagia Faitah dari kisah pengiriman surat ini Menunjukkan bahwa Islam diturunkan Untuk manusia seluruh alam Oleh karena itu merupakan Wajiban Rasulullah SAW Untuk memperkenalkannya Dan mendawakannya kepada seluruh manusia Dengan memanfaatkan sarana Prasarana yang ada kala itu Penolakan Raja Heraklius terhadap Islam ini Disebabkan oleh kecintaannya Terhadap kekuasaan Kesimpulan yang bisa ditarik Dari percakapan antara Heraklius Dengan Abu Sufyan Juga dengan Dihyah Al-Kalbi Radiyallahu'an Yaitu Heraklius sudah mengetahui Dan meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW Namun dia tetap tidak beriman Ini menunjukkan kecintaan terhadap kekuasaan Telah menghalangi dia Dari memilih jalan yang hak Yaitu Al-Islam Kaisar Heraklius Meski tidak masuk Islam Namun dia amat menghormati Nabi Muhammad SAW Surat Nabi kemudian dibalasnya Dengan baik disertai dengan hadiah berlimpah Sebagai penghormatan dan penghargaan dari Kaisar Kondisi ini sedikit banyak berpengaruh pada Semakin terbukanya Romawi dalam menerima para pendakwah Islam Di kemudian hari Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh